Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Setelah kita ketahui bersama bahwa penciptaan Adam atau manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadi khalifah di bumi Khalifah artinya adalah pengganti Siapa menggantikan siapa? Jawabnya adalah manusia menggantikan makhluk sebelum manusia di bumi Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah SWT telah menjelaskan Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Aku akan menjadikan khalifah di bumi Mereka berkata apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang-orang yang membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu Allah SWT berfirman sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui Di dalam menafsirkan ayat ini para ulama Islam banyak perbedaan pendapat Terutama mengenai kekhawatiran para malaikat jika nantinya manusia akan membuat kerusakan di bumi Sama dengan makhluk sebelum manusia Ini sangat menarik Pertanyaannya adalah siapa yang tinggal di bumi sebelum manusia Dan kerusakan seperti apa yang mereka buat di bumi Sehingga para malaikat pun khawatir kerusakan itu akan terjadi lagi di bumi Tentunya kerusakan ini tidak main-main Dan juga bom Hiroshima atau Nagasaki tidak sebanding dengan kerusakan ini Para ulama menjelaskan bahwa dahulu sebelum manusia ada Bumi ini dikelola oleh bangsa jin Dahulu bangsa jin Allah ciptakan dari api Dan mereka diciptakan jauh sebelum Nabi Adam diciptakan Sebagaimana firman Allah SWT Dan jin kami ciptakan sebelum Adam dari api yang sangat panas Firman Allah SWT ini mengindikasikan tentang bangsa jin adalah bangsa yang dulu menjadi pengelola bumi Sebelum Nabi Adam AS diciptakan Salah satu pendapat ini disandarkan kepada Ibnu Abbas RA Beliau menjelaskan bahwa dulu bangsa jin menjadi pengelola bumi Tapi mereka merusak bumi Dan menyalahi aturan-aturan Allah Serta menumpahkan darah sesama mereka Maka Allah SWT kirim pasukan dari langit yang dipimpin oleh Azazil Sebelum ia menjadi iblis Untuk menempas mereka semuanya Sehingga mereka melarikan diri ke laut, ke gunung, dan tempat-tempat yang tersembunyi Lalu Allah sembunyikan keberadaan mereka Ini cukup menarik Artinya jin dulu adalah satu bangsa yang hidup sama seperti manusia saat ini Mereka bukan makhluk abstrak atau makhluk goib Tapi mereka adalah makhluk nyata Mereka adalah makhluk yang berdarah dan berbentuk seperti manusia Namun kemampuan mereka adalah kemampuan jin Bisa terbang, bisa pindah tempat kemanapun dalam hitungan detik Kemudian bisa melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan oleh manusia Tapi itu bisa dilakukan oleh jin Ini sangat menarik sekali Ya, kita bisa membayangkan Makhluk yang bisa terbang tanpa pesawat Bisa menyelam ke dalam air tanpa bernafas Bisa berpindah-pindah tempat tanpa alat transportasi Mereka semuanya mengadakan perang demi menjadi penguasa di bumi seluruhnya Kemudian bisa dibayangkan betapa besar kerusakan di bumi ini Terlebih lagi mereka adalah makhluk nyata bukan makhluk goib Ini akan sulit untuk dibayangkan bagi manusia Betapa mengerikannya peperangan sesama mereka pada saat itu Ini pula yang mungkin menjadi sebuah alasan bagi Allah SWT menciptakan manusia dari tanah Yang manusia ini tidak Allah SWT berikan kemampuan terbang dan menguasai laut Allah juga tidak beri umur yang panjang bagi manusia layaknya jin Zaman dulu perang sesama manusia dengan pedang atau tomba Yang terjadi adalah pertumpahan darah di medan tempur Tidak bisa dielakkan Tetapi kerusakan yang terjadi hanyalah bagi manusia itu sendiri Ketika manusia menciptakan pesawat tempur Kemudian kapal selam, tank baja dan lain sebagainya Maka kerusakan yang terjadi akibat perang semakin berat dan parah Bukan hanya manusianya saja yang mati Tapi hutan, gunung, laut, binatang-binatang, gedung-gedung pun ikut hancur Karena keganasan alat-alat yang dibuat oleh manusia Nah dulu bangsa jin punya kemampuan ini semua tanpa alat apapun Maka bisa dibayangkan betapa berat kehancuran di bumi pada saat itu Karena ulat tangan mereka Inilah kerusakan yang berat yang besar pada saat itu yang terjadi di bumi Dan ini kerusakan yang tidak main-main Ketika Azazil Allah SWT kirimkan dengan bala tentara malaikat untuk membasmi para jin ini Maka mereka semua lari ke seluruh penjuru bumi untuk bersembunyi Lalu Allah jadikan mereka semua sebagai makhluk-makhluk gaib yang tersembunyi dan ruang gerak mereka Semuanya dibatasi Mereka hidup di bumi tapi dalam dimensi yang berbeda Sehingga apapun yang mereka lakukan mereka tidak akan lagi membuat kerusakan di bumi Setelah itu Allah SWT perbaiki bumi Dan Allah kembalikan bumi seperti setiakala Sebagaimana firman Allah SWT Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah bumi itu diperbaiki Jadi jelas sekali dulu Allah SWT pernah memperbaiki bumi dari kehancuran Akibat ulah tangan dari bangsa jin sebelum kehidupan mereka disembunyikan di dalam dimensi yang lain di bumi ini Kehancuran di bumi inilah yang pada akhirnya menjadikan jin hidup dalam dimensi gaib yang tidak lagi menjadi pengelola bumi Setelah bumi normal kembali dan kehidupan di bumi ini normal sediakala Maka Allah ciptakan makhluk lain yaitu manusia Dengan bentuk yang lebih sempurna dari jin Tapi dengan kemampuan yang lebih terbatas dari jin Hal ini agar manusia tidak membuat kerusakan di bumi Sebagaimana bangsa jin terdahulu membuat kerusakan di muka bumi Namun jika bangsa manusia ternyata membuat kerusakan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh bangsa jin terdahulu Maka Allah SWT selalu punya cara untuk mengatasinya Allah tidak perlu mengirimkan malaikat Cukup Allah kirimkan virus yang kecil-kecil yang tidak terlihat Manusia sudah lari tunggang langgang bersembunyi takut keluar rumah Masya Allah sangat lemah sekali manusia ini Dulu kaum jin sampai harus malaikat yang Allah SWT turunkan untuk membasmi ketoliman mereka Sedangkan manusia hanya Allah kirimkan virus Manusia sudah kalang kabut tidak berdaya Inilah sekelumit penjelasan tentang kehancuran bumi sebelum Nabi Adam AS tercipta Maka saat ini pun kita masih bisa melihat jejak peradaban yang dulu pernah dibangun oleh bangsa jin Salah satunya adalah sebuah tembok di dasar laut Jayapura Dan bangunan-bangunan lain yang di luar nalar manusia Hampir semua peradaban jin meninggalkan banyak hal yang sangat besar Yang membuat manusia tidak bisa membayangkan seberapa hebat peradaban dulu Yang telah mereka buat di muka bumi sebelum manusia diciptakan Wallahualambe soap semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!